Oke, kita akan lanjut pelajaran part 3. Jadi kita masuk. Sekarang baru pelajaran lanjutan. Tadi kita review ya. Jadi kita sejauh ini sudah belajar bagaimana karena nama Tuhan kita dianiaya dan kita dianiaya karena Bapak benar-benar mengasih kita, mau menjauhkan kita dari hal-hal yang apa? Hal-hal kalau Musa dibilang saya lebih baik rela menderita daripada bersuka-suka atau mengikuti keplesiran di Mesir. Itu salah satu alasan kenapa kita dianiaya juga supaya menutup diri kita dari hal-hal dunia. Salah satu contohnya siapa orang yang Tuhan jaga dengan hidupnya menderita? Siapa salah satu contoh orang yang Tuhan jaga hidupnya dari hal-hal dunia dengan memberikan kehidupannya penderitaan? Siapa salah satu contohnya? Ada yang ingat? Boleh kita tanya satu-satu ya. Tante dia siapa orang yang Tuhan jaga dia punya hidup dari keplesiran dunia dengan kasih penderitaan dalam kehidupannya? Siapa? Menurut Tante dia. Gimana Tante dia? Oke, kita nanti coba tanya Tante dia lagi ya. Dari Sorong, siapa dari Sorong? Siapa orangnya? Nebukadnesar tadi. Apa? Nebukadnesar. Nebukadnesar, oke. Mantap, contoh yang mantap itu. Oke, dikasih seven times kan Tante dia. Eh, Kak Yuli. Oke, kita mau tulis di sini ya. Kak Yuli Nebukadnesar. Oke. Oh, boleh-boleh. Siapa contoh orang yang diberikan penderitaan dalam hidup supaya kehidupannya dilindungi dari keplesiran dunia? Jadi ada jawabannya, Nebukadnesar ya. Siapa lagi? Sekarang kita minta dari Tante Marce. Tante Marce kira-kira siapa? Orang yang Tuhan lindungi hidupnya dari keplesiran dunia. Musa, Geth. Musa, mantap itu. Karena dia pilih apa Tante Marce? Dia pilih menderita dengan umat Tuhan lebih baik daripada kesenangan di istana. Mantap, itu contoh yang mantap itu, betul? Oke, kita tanya lagi. Terima kasih Tante Marce. Banyak kan contoh di Alkitab pastinya kan? Oke, sekarang Gita. Gita, boleh dengar? Boleh, Kak? Siapa Gita? Contoh orang yang diberikan penderitaan hidup supaya kehidupannya dilindungi dari hal-hal dunia? Yusuf, Kak. Mantap. Betul, Yusuf juga kan? Dibawa ke, jadi Buddha kan? Iya, Kak. Oke, kalau LT jawab William Miller. Coba jelaskan LT. Waktu William Miller itu, dia sebelum mati, dia kan semua tolak, Kak. Tapi karena Tuhan tahu, oh itu Tuhan yang diistirahatkan, Kak. Makanya Tuhan istirahatkan. Karena lebih baik Tuhan kasih istirahatkan daripada lantik kodomuyuk, dia nanti dia mau cemarkan. Oh, jadi William Miller Tuhan istirahatkan supaya jaga imannya, gitu. Boleh, boleh, boleh. Elsa apa Elsa? Apa? Apa itu Elsa ceritanya? Saya dapat satu panggung cem. Silahkan, silahkan. Saya dapat suang hal apa ya, dia nanti. Apa itu waktu ada mode-mode diantara? Gitu, Kak? Iya. Ini, Elsa, Elsa lihat sini Elsa. Gimana Elsa? Gimana Elsa, terangkan coba. Yang waktu Ellen Bobbler dapat kecelakaan, supaya dia itu enggak tergabung dengan yang seorang. Anak-anak muda-mode. Iya, muda-mode. Udah bisa dengar penjelasannya Elsa? Saya baca di buku mana. Bisa, get. Oke. Antisus. Antisus ada? Ya, Rasul Paulus. Rasul Paulus. Apa, Antisus, Rasul Paulus? Ya, dia kan orang Parisi. Jadi, kehidupan orang Parisi kan, dia hidupannya juga mewah. Terus, akhirnya, dia dipanggil Juhan. Jadi, dikasih apa? Ya, pertama kali dia dikasih apa? Penderitaan yang dia terima. Buta. Ada yang suka buta enggak di sini? Enggak. Ada kan? Tanten ini ada, Tanten ini orang? Anya, siap-siap, mama. Ada? Contoh orang? Coba kita renungkan ya, masing-masing. Kalau bisa. Bagaimana, sebelum sambil menunggu jawab, bagaimana penderitaan Tuhan itu sebenarnya melindungi kita dari apa? Keplesiran dunia. Betul? Gimana? Ada Anya. Ayub. Oke. Dapat penderitaan juga, kan? Oke, terima kasih. Kalau Anya apa, Anya? Mama ada? Hai? Ellen White tadi kita. Ellen White juga sama. Jawaban sama, enggak apa-apa ya. Tanten Uning, Tanten Uning, Tanten Uning. Tanten Uning, siapa Tanten Uning? Daniel boleh di, tadi Tante mau pikir Yusuf, tapi Daniel boleh lah. Ya, Daniel ya. Karena kan dia juga di Tuhan dia, karena kesetiaannya dia dijaga dari singa, dari... Oke, terima kasih Tanten Uning. Sekarang kita minta PT. Kleak. PT. Kleak ada jawaban? John? John? Kalau John bisa diceritain apa penderitaannya? Jadi, John, mau mapis ya. Mau dipancung ya. Yohanes ini ya Iya siapa Yohanes kekasih juga ya Oke Sambil menunggu kita akan Tunggu seorang tersawet kita break sebentar ya Jadi yang mau ke toilet Kemana kita bisa gunakan waktu ini Oke terima kasih Halo bisa Bisa ini Sudah ya Oke Siapa lagi ada yang mau Kak Senli Siapa Kak Sen Siapa ya Ada Pepanus Iya Kak Sorry Pepanus Pepanus Pepan ya Jadi apakah kita lihat semua Yang selamat ada penderitaan dalam hidup Betul? Betul? Setuju? Iya Oke mari kita lihat contoh Contoh yang kita mau lihat Jadi apakah kita mau Apakah Kira-kira katanya Siapa? Katanya L.T. Apakah kita punya pola Kira-kira hidupnya Menderita juga enggak? Betul? Iya Mari kita lihat Kita lihat Tuhan Yesus punya penderitaan Yang menutup Dia punya jalan Kepada Yang menutup dirinya Dari keplesiran Di DA Di DA 72.1 Oke DA 72.1 Oke kita mau minta sekarang Siapa yang belum baca? Ada yang mau baca? Kira-kira? Berara Alex boleh baca Berara Alex Orang tua Yesus miskin Dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari Kita sudah biasa dengan kemiskinan Penyekanan diri dan kekurangan Penyekanan diri dan kekurangan Penyekanan diri adalah suatu perlindung Dalam hidupnya yang rajin itu Tidak ada waktu yang terbuang untuk Mengundang pencobaan Tidak ada saat yang Tidak bertujuan membuka Jalan Bagi pergaulan yang mencemarkan Saya berusaha Serapat-apatnya untuk menutup Pintu bagi penggola itu Tiada keuntungan apapun Bukan Tiada keuntungan ataupun Kesenangan Pernyataan setuju ataupun Kecaman Yang dapat memujuk dia untuk Menyetujui Suatu tindakan yang salah Ia sungguh Menamati kejahatan Dan Kuat melawannya Aduh, bukan main beralex ya Jadi apakah Waktu kecil Tuhan Yesus hidupnya Menderita enggak? Betul Miskin, kekurangan Dan dibilang apa? Pengalaman penderitaan Adalah suatu apa? Pelindung bagi Tuhan Tuhan Yesus Yang menutup pintu dari apa? Penggodaan Kepelisiran dunia Semua pergaulannya Mencemarkan Semua tertutup Jadi biasanya Apakah kira-kira Jarang ada yang mau main Sama orang miskin Gimana? Kalau orang miskin Banyak temennya Kira-kira Sama miskin Aduh, bayangkan ya Itu dia ya Dan Tuhan Yesus adalah Pola kita yang luar biasa ya Dari kita lihat DA 72.1 ini Oke Apakah ada Yang belum ditanya Untuk siapa lagi Dia punya Orang-orang yang Menderita dalam hidupnya Tapi Tantam Arce sudah tadi Musa Sudah semua Apakah semua jelas Kita lanjut Boleh? Sudah Sudah jelas ya Puji Tuhan Oke Mari kita Lanjut Kita punya pelajaran Sejauh ini Oke Kita mau Ini dulu ya Mana Kita mau lihat filenya Oke Ini dia Kain Sudah Sudah lewat Sudah lewat Sampai ini ya Oke Oke Oh ini kayaknya belum ya Oh ini dia Ini dia Oke Sekarang Mari kita lihat Apa yang Orang-orang Kristen Ini ya pertanyaannya Apa Yang orang-orang Setia Lakukan Saman dahulu Agar Bisa Terlepas Dari Aniaya Ini apa yang mereka Lakukan dulu ya Oke Mari kita baca Mari kita baca Matius 24 Ayat 15 Dan 16 Mari kita baca Matius 24 Ayat 15 Dan 16 Oke Baca dulu dong Jangan Langsung Oke Dan Inmer lah Baca Saya yang baca Jadi Jadi apabila Kamu melihat Pembina Sakeji Berdiri di tempat Kudus Yang dibilang oleh Daniel Biarlah Pembaca Pembaca Tidaklah Memperhatikannya Maka orang-orang Yang di Judea Haruslah melarikan diri Ke pegunungan Oke Siapa AOD Yang kita sudah Pelajari sejauh ini Siapa AOD Pembina Sakeji Siapa AOD itu Siapa Pembina Sakeji Pemina Sakeji Pemina Sakeji Pemina Sakeji Setuju Apakah ada TOD dan AOD Eh TOD dan AOD Sama ya Sorry Daily dan AOD Betul Dan kalau AOD ini apa Pemina Sakeji Kan Pemina Sakeji Ya Jadi kalau sudah Lihat Pemina Sakeji Apakah Lihat sama Saman kapan Kalau lihat PPC Lihat saman kapan Saman apa Kalau lihat PPC Kita lihat apa 1260 1260 Mantap Dan apakah 1260 ini Penganiayaan Iya Iya Penganiayaan kan Jadi Kalau sudah Lihat Bendera Betul Apakah ini Bendera kan Kalau sudah Lihat Bendera Sudah Mengancap Di tempat-tempat Lari kemana Ke gunung Oke Gunung Gunung bisa Literal dan Spiritual Kan Iya Memang Literalnya Memang ke gunung Asli Betul Spiritualnya Adalah Yang ada di gunung Siapa 144 Kita mau bahas Yang di gunung Kita sudah pelajari Adalah 104 Dan apakah 144 Remnen Tujuh Apakah 144 Ada remnen Atau bukan Remnen kan Dan apakah Remnen punya Law and Testimony Iya Jadi apakah Ketika kita Lihat Bendera Roma Sudah Ada Di tempat Kudus Atau Standar-standar Roma Mulai ada Di dalam Gereja Kita harus Pergi Ke orang-orang Yang mempelajari Law and Testimony Setuju Itu kan Arti gunung Masih ingat Enggak itu Pelajarannya Iya Boleh Silahkan Tentenuni Abomination Of Desolation Oh Abomination Of Desolation Iya Itu Paper C Dia Artinya Dia punya Singkatan lah Dari buku Daniel Kalau Abomination Of Desolation Atau Transgression Of Desolation To Paper C Nanti Next time Kita belajar Tentenuni Bagaimana Buktikan AOD Itu sama Dengan Paper C Mantap Jadi Gunung ada Dua kan Artinya Apa aja Boleh ulang Kita mau Minta Tentenuni Ulang Gunung Apa aja Artinya Gunung Gunung secara Literal Memang Gunung Beneran Nah Kalau secara Spiritual Gunung Itu Dimana 144.000 Remnan Yang mempunyai Kesaksian Yang mempunyai Law and Testimony Akan Disebut Gunung Oke Mantap Dan Kapan Harus pergi Ke Gunung Atau Ke Gunung Spiritual Atau Literal Ini Sekarang Kalau ada apa Sesuai dengan Kalau ada Peminasa Keji Berdiri Di tempat Kudus Oke Mantap Jadi Ke gunung Ketika Apa Ketika Ada AOD Atau Roma Ada di Tempat Suji Kan Oke Dan Artinya Kalau mau Secara Literal Kalau Lihat Aniaya Kita Lari Ke Mana Gunung Tapi Kalau Kita Lihat Doktrin Doktrin Roma Mulai Memasuki Tempat Suci Harus Keluar Dari Tempat Itu Dan Cari Orang Yang Mempelajari Law Entestimony Sudah Jelas Dan Apakah Kita Lihat Bahwa Kita Di Dalam Gereja Di Tempat Suci Sudah Ada Roma Di Dalam Oke Mari Kita Lihat Lagi Apakah Jelas Ayat Sejauh Ini Matius 24 Ayat 15 16 Apakah Gita Mengerti Eca Mengerti Mengerti Law Law And Testimony Betul Dan Kalau Sudah Ada Literal Pengani Apakah Kita Akan Ke Gunung Sesuai Ayat Ini Mari Kita Lanjut Aja Kita Baca Lagi Oke Ini Ayat Yang Sama Jadi Kalau Mau Lihat Lihat Ada Di Lukas Lukas 21 Oke Sekarang Kita Minta Tadi Sudah Baca Reimer Sekarang Kita Minta Dari Kleak Untuk Baca Siapa Aja Boleh Baca Lukas 21 Ayat 20 Sampai 22 Apabila Kau Melihat Jerusalem Dikepung Oleh Tentara Tentara Ketahuila Bahwa Keruntungannya Sudah Dekat Ayat 21 Pada Waktu Itu Orang-orang Yang Berada Di Judea Harus Melarikan Diri Ke Pergunungan Dan Orang-orang Yang Berada Di Dalam Kota Harus Menfungsi Dan Orang-orang Yang Berada Di Pergunan Jangan Masuk Lagi Kedalam Kota 22 Sebab Itulah Masa Pembalasan Dimana Akan Benar Semua Yang Ada Jadi Sesuai Dengan Lukas 21 Apakah Lari Ke Gunung Lagi Betul Kalau Ada Musuh Lari Kemana Lari Ke Gunung Oke Mari Kita Baca Lagi Dan Ini Kita Akan Belajar Kenapa Mereka Bertahan Apakah Mereka Mengeluh Apakah Mereka Goyah Saat Semua Ini Terjadi Dan Ketika Ini Terjadi Ketika Ini Terjadi Kepada Kita Yang harus Kita Lakukan Kita Ingat Sejarah Mereka Ini Dan Apa Yang Mereka Lakukan Harus Menjadi Apa Yang Kita Lakukan Juga Betul Karena Sejarah Terulang Kita Cuma Mengulangi Mereka Jadi Apakah Kira-kira Sikapnya Sama LT Kita Baca Hebrews 11 E3738 Apa Yang Terjadi Sama Mereka Dan Mereka Buat Apa Sekarang Kita Minta Dari Sorong Untuk Baca Siapa Saja Yang Mau Baca Sorong Ibrani 11 E3738 Ibrani 11 E3738 Kita Mau Besarin Bikit Ya Ibrani 11 E3738 Silahkan Mereka Dilempari Didergaji Dibunuh Di pedang Mereka Mengembara Dengan Berpakaian Kulit Domba Dan Kulit Kambing Sambil Menderita Kekurangan Kesisakan Dan Siksaan E38 Dunia Ini Tidak Layak Bagi Mereka Mereka Mengembar Dan Gurun Dan Di Pegunungan Dalam Gua-gua Dan Cela-cela Gunung Aduh Kemain Jadi Apakah Mereka Dianiaya Di E37 Ini Apakah Penganiayaan Mereka Betul Dan Ketika Mereka Menganiaya Mereka Kemana Kak Yuli Gunung Kecela-cela Gunung Gua-gua Betul Tempat Perlindungan Betul Jadi ketika Jadi yang dilakukan Sesuai pertanyaan Untuk mereka Terlepas dari Aniaya Mereka lari Kemana Ke gunung Betul Oke Mari kita baca Lagi GC40.2 GC40.2 Sekarang GC40.2 Kita Sekarang Minta Kak Stanley Untuk Baca Kak Stan Kemana Saja Mengikut Kristus Mencari Perlindungan Mereka Terus Diburu Seperti Binatang Mangsa Mereka Terpaksa Mencari Persembunyian Di Tempat-tempat Terpencil Yang Tidak Ada Orang Jadi apakah Ketempat terpencil Ketika Baru ada Aniaya Betul Jadi kalau Kita Ketempat terpencil Kalau memang Sudah Waktunya Aniaya Betul Ini kan Setuju Kak Stan Jadi Yang dilakukan Oleh orang Di Aniaya Mereka Di Aniaya Ketika Ada Aniaya Cari Apa Tempat Persembunyian Di Tempat-tempat Apa Tempat Yang Yang Tidak Ada Orang Betul Mari Kita Lihat Lagi Apa Yang Terjadi Dulu Kita Ingat Masa Lalu Supaya Bisa Bertahan Kita Baca GC41.1 Sekarang Oke Sebentar ya Kita Mau Sudah Boleh ya Masih Terang Oke Dikit Lagi Oke Oke Kak Sen Disana Udah Gelap Kak Sen Disini Belum Belum Kita Juga Belum Disini Oke PT Cleak Udah Mau Tutup Sahabat Katanya Oke Iya Mungkin Disana Lebih Gelap Kita Sesuai Matahari Oke Oke Halo PT Cleak Bisa Bisa Dengar Apakah Sedang Tutup Sahabat Ini Karena Kita Disini Karena Ada Saudara-saudara Di Jakarta Kita Akan Lanjut Belajar Sampai Semuanya Sudah Tutup Sahabat Baru Kita Selesai Jadi Selesainya Jam 7 Apakah PT Cleak Masih Mau Lanjut Atau Sudah Mau Tutup Lagi Berdoa Ya Mungkin Oke Oke Kita Tunggu Sebentar Ya Kita Take Leak Jadi Kak Sen Bisa Lihat Enggak Pengalaman Orang-orang Dulu Ini Kak Sen Jadi Betul-betul Ikut Pet Lalu Kita Ikut Jalan-jalan Mereka Ada Orang Sudah Lari Duluan Tanda-tanda Belum Terjadi Jadi Betul-betul Harus Betul-betul Kalau Ikut Apakah Ikut Lebih Dulu Atau Di Belakang Betul-betul Di Belakang Iya Jadi Kalau Kita Lihat Tanda Kita Kan Disuruh Ikut Sign Dengan Sign Kita Oke Dan Kita Terkesan Sekali Dengan Kutipan Yang Di Desire Of Ages Itu Yang Yesus Bilang Kemiskinan Melindungi Dia Daripada Pencobaan-pencobaan Betul-betul Berkesan Berkesan Di Di Tep Hati Jadi Ada Ada Maksud Tuhan Untuk Ijinkan Kita Tidak Kayak Secara Secara Literal Setelah Kita Juga Disuruh Pergi Karena Kita Tidak Terikat Kepada Yang Namanya Kekayaan Kita Tidak Punya Beban Betul Kak Tinggal 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 Harta Kita Di Harta Kita Di Harta Kita Di Atas Mengat Dan Efek Mengat Dan Efek Tidak Menggerogoti Jadi Waktu dia bilang Keluar Keluar Ini Tenteng Betul-betul Kak Stan Terus Sekali Bukan main Jadi Apakah Makanya Tuhan bilang Kamu Count it All joy Walaupun Kamu Di dunia Ini Miskin Tidak Ada apa-apa Ya Kak Tidak Bukan main Oke Apakah Masih ada Tambahan Dari Teman-teman Sambil Tunggu Petek Leak Gimana Tante Marja Apakah Bisa Ikuti Pelajarannya So Gelap Bisa Get Tuhan Tante Marja Oke Kita Kita Lagi 10 Menit Disini Oh 10 Menit Lagi Oke Kalau gitu Kak Sam Kita duluan Ya Oke Kita sekalian Jadi Kalau sekarang Mau ke Belakang Atau Ambil Minum Sekarang lah Waktunya Oke Kita mau berdoa Dulu ya Disini Dari Sonder Mau berdoa Dulu Oke Oke dy Terima kasih. 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 kekurangan kita, kesesakannya siapapun yang lagi mempertahankan iman adalah kesesakan kita juga. Apakah one mind nanti kita, betul? Kalau sudah one mind, apakah kesusahanmu, kesusahanku juga? Betul? Bukan mind. Oke, lanjut lagi Tante Marja. Kehilangan berkat-berkat duniawi tidak bisa memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka pada Kristus. Aduh, boleh disitu dulu. Kak Sten, apakah ini ayub sekali Kak Sten? Iya, betul. Betul Tante Marja? Iya. Kita pelajari. Kak Sten, bisa lihat ayub. Betul, betul. Kehilangan berkat-berkat duniawi. Kalau ini syarat, kita siap-siap untuk ini. Betul Kak. Jangan pernah taruh ke sesuatu yang bisa secara duniawi mengikat kita. Karena ini syarat, ini yang dilewati orang-orang dulu kan. Betul Kak, betul Kak. Kalau kita bilang kita mau bertahan, kita pindah lewat ini jalan, itu tidak normal. Artinya kita mau klaim satu berkat berdasarkan masa lalu, tapi ada jalan yang kita tidak ikutin, itu bukan itu caranya. Karena kalau dia bilang tinggalkan semua, kita lagi merenung dengan kata ini. Artinya semua itu, semua. Tidak ada yang terkecuali. Jadi, yang tertinggal siapa? Sama badan ini. Betul Kak. Sama baju di badan mungkin ya, Kak. Sama baju di badan ini. Dan baju pun Tuhan akan sediakan. Jadi, kita berpikir, kita masih berpikir tentang ini dan itu. Kita lagi melihat bahwa sedikit waktu lagi, mereka akan bukan jadi milik itu. Karena mau keluarga, mau harta, mau anak-anak, mau segala sesuatu. Coba dipersiapkan untuk itu. Meskipun kita dalam tanda kutip, meskipun kita satu keluarga, tapi kita jangan pernah tergantung dengan person dari keluarga kita. Karena kalau dia bilang keselamatan masing-masing, jadi agak ke horizontal atau vertikal. Duh, ini memang kutipan-kutipan Gedi ini. Gedi, mungkin kita merenung panjang. Betul Kak. Bagaimana kita mau masukin ini. Bagaimana kita mau melatih, kita punya perasaan ini. Betul Kak. Tidak tergantung di perasaan, tapi dari cerita masa lalu. Betul Kak. Ini yang mau dibaca tanda Marja selanjutnya adalah jawaban juga pertanyaan tanda Nuni. Bagaimana ini dianiaya-aniaya apa sih? Kok bisa sih bertahan, betul? Silakan tanda Marja. Pencobaan dan penganiayaan hanyalah langkah-langkah yang membawa mereka semakin dekat kepada perhentian dan upah mereka. Tanda Marja, apakah mereka sebelum dianiaya, mereka punya mindset, mereka punya pencarian nomor satu adalah kerajaan surga kira-kira tanda Marja? Iya, betul. Betul? Jadi ketika mereka apakah dulu pernah mengalami kayak kita? Awalnya tenang-tenang, belajar sama-sama dulu, betul? Iya. Betul? Mulai tinggalkan fokus, mau cari Tuhan sama-sama, betul? Betul? Mulailah pencobaan, penganiayaan datang. Apakah yang belajar sama-sama, kasih pengharapan, kuatkan satu sama lain. Ingat, ingat, zaman dulu juga sama, lalu apakah mereka bilang, ini cuma penganiayaan, pencobaan ini langkah bahwa kita sudah semakin dekat dengan apa yang kita cari, betul? Apakah mereka cari kerajaan Tuhan nomor satu? Dan ketika penggodaan penganiayaan datang, mereka bilang, oh ini artinya so dekat, so dekat apa yang kita cari. Bukan main ya mereka ya. Kita berapa hari lalu kan, Gede, kita punya, ya punya lah perjuangan, pergumulan. Tetapi dengan kita dikuatkan, kita nggak ikutin karena iPad kita kan suka panas. Jadi kita nggak bisa ikutin. Kita ikutin di YouTube semua, semua renungan-renungan pagi. Aduh, waktu si Alin, ah Gede juga, Alin dan Dolphin kasih renungan pagi. Wow, luar biasa saat kita memang dalam struggle ujian, nggak tidur semalam. Tapi setelah kita dikuatkan dengan ini pekabaran, itu renungan-renungan. Luar biasa. Akhirnya kita, aduh kita bilang, Tuhan kita nggak bisa mengeluh. Kita nggak bisa bersungut-sungut. Karena ini, aku lagi dimurnikan. Betul. Kita begitu dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian, habis pelajaran, kesaksian dari teman-teman. Dan itu sangat-sangat menguatkan dan puji Tuhan, akhirnya kita apa? Kita tenang dengan Tuhan. Tentulah aku sesuai dengan Tuhan. Aku tidak akan pernah mengeluh dengan kekuatan saudara-saudara yang seiman, yang saling mengkuatkan. Dan disinilah kita belajar bagaimana kita saling mengkuatkan. Dan pelajaran tadi juga luar biasa yang dibawakan tadi dan pada sore ini. Terima kasih banyak karena inilah rencana Tuhan untuk orang masih bisa memuatkan satu dengan yang lain. Dan kesaksian-kesaksian begitu luar biasa yang kita dengarkan di renungan-renungan pagi dan semua pelajaran-pelajaran. Karena ini pelajaran-pelajaran ini kita ikuti semua. Jadi nggak ada waktu lagi kita ke sana kemarin. Nggak ada. Jadi waktu kayaknya memang tinggal apa dihutup semua pelajaran. Dan ini masa kelimpahan. Dan memang nggak ada waktu lagi. Mau belanja aja, senang nggak ada waktu. Jadi belanja sekali seminggu, dua minggu. Dan sudah untuk belajar firman Tuhan karena masa kelimpahan saat ini. Dan kalau kita gunakan waktu-waktu ini kita akan dikuatkan oleh Tuhan dengan apa. Kita mengusir segala kejahatan pengusiran kita dengan kita isi firman Tuhan setiap hari. Dan itu akan membuat kita akan mempertahankan apa yang kita percayai nanti. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah begitu sangat mengkuatkan kita. Di mana saat-saat masalah kita harus perlu orang-orang, teman-teman yang jujur. Di mana mereka merasakan. Di mana Gedi bilang tadi, Kesusahan kita adalah kesusahan Gedi. Kesusahan si Stanley, ibu dia adalah kesusahan kita juga. Jadi bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kita rasakan bagaimana panjang sabar Tuhan. Kita menggunakan waktu-waktu sekarang ini. Dengan apa? Kita selalu bersama Tuhan dengan firmannya. Terima kasih. Terima kasih Tanda Marci untuk kesaksiannya ya. Memang hanya firman Tuhan yang dapat. Ya, Tanda Sendi silahkan. Ada satu yang kita mau. Silahkan Kak. Kita mau ikutin untuk tambahkan. Karena apakah kita semua merasa. Yang Gedi yang Manuning bilang bahwa. Waktu begitu cepat sekali sekarang. Betul Kak. Bukan main cepatnya. Betul sekali. Kita pikir semua kita diberusaha terasa yang sama. Punya rasa yang sama. Dan kita coba renungkan dari tadi. Kenapa waktu cepat. Sepertinya sangat cepat berlarang. Hari Senin. Rabu ya. Udah. Udah sabat. Udah sabat. Tidak keras. Halo. Mbak Dia gak kedengaran Mbak Dia? Halo. Sudah. Sudah. Sudah berdengar? Sudah jelas. Ya. Jadi yang Manuning bilang bahwa. Kita coba merenungin. Kenapa? Kenapa. Waktu kita di jaman time of ignorance. Kayaknya lama mutung hari Sabtu. Sekarang kayaknya baru Senin udah Sabtu. Sudah. Iya. Dan cepat sekali. Cepat. Betul. Sudah. Perasaan Tante Marce baru di. Came meeting di William. Eh came meeting di. Di Alamanda. Sudah. Udah mau ke meeting lagi. Ini bukan kayak ini. Satu perasaan yang sama. Betul. Yang keempat adalah begini. Gak ada waktu yang terbuang. Iya. Betul. Jadi setiap waktu kita isi. Sepertinya gak mau cukup. Tuhan. Udah mau malam kayak ini. Iya. Kok sudah mau malam? Karena yang diisi kita adalah. Hal-hal yang untuk kelimpahan yang Tante Marce bilang. Betul. Buat. Buat. Torong paper card untuk masa kelaparan. Iya. Dan waktu kita isi. Sama dengan. Oh ada pelajaran lagi yang kita belum gali. Iya. Iya kan. Gitu kan. Aduh Tuhan. Mau. Bisa. Mau. Kegapai gak itu pelajaran itu. Seakan-akan gak ada waktu lagi gitu. Jadi. Pas tunggu. Mau tutup kayak hari ini. Ih. Udah tutup hari. Jadi kalau memang. Kalau kita sekarang. Kita setuju sekali. Kita one mind dalam hal-hal begitu. Sehingga. Kita kejar semua. Semua isi. Perbekalan kita dengan penuh. Dan masih. Kalau boleh. Masih ada tempat yang kosong. Sehingga hari itu sudah tidak menjadi hari. Hari itu cuma menjadi. Satu media untuk mengantar kita kepada. Tujuan. Tujuan sebenarnya kan. Iya. Jadi. Tiba-tiba kita lihat. Loh. Kok kita udah sampai di sini. Coba kita lihat ke belakang. Jauh sekali perjalanan ini. Iya. Kita. 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 Karena gak ada beban. Dan. Yang terjadi adalah. Bahwa. Hari-hari kita ini gak cukup. Iya. Dan bilang. Hari ini gak cukup. Karena. Kita sudah di pinggiran. Akhir dari penutupan sejarah. Kalau bilang di pinggiran pintu sejarah. Dunia mau ditutup. Itu. Yang satu pertanyaan yang muncul ada. Tuhan. Dengan apa yang kita sudah dapat. Iya. Tidak kita sekarang. Ada kan pertanyaan begitu. Iya. Kalau Tuhan sampai. Sampai minggu depan. Tuhan close the door. Sampai. Rusia. Akan serang. Amerika. Tuhan. Apakah kita sudah berdiri koko di man of science atau belum Tuhan. Cuma itu kan. Kita. Sangat bersyukur Tante Marja. Iya. Bersyukur. Karena kita punya teman-teman. Komunitas yang saling menguatkan. Iya. Dan saling menopang. Tidak ada cari-cari salan. Tidak ada pamer-pamer kekuatan. Tidak ada batunya lagi itu. Tidak ada prasangka-prasangka buruk. Kalau itu seandainya masih ada. Tolong buang jauh-jauh. Karena kita semua di sini. Di step satu dan di step sepuluh. Saling bawa. Saling hantar. Kita bawa ke atas soto dan turunkan orang-orang sakit untuk di kaki Yesus. Orang-orang beriman bukan menghakimi. Orang-orang yang tidak beriman bukan menganggap orang lain sotau. Iya. Aduh. Pelajaran-pelajaran ini betul-betul menuntun kita. Kepada satu konsep yang benar. Dan betul-betul batu yang sedang dikikiskan Tante Marja. Iya. Betul. Karena kita baca di hidupku kini atau di mana ya renungan dia bilang begini. Di saat hati kita sudah dibersihkan daripada kecemaran dosa. Pasti hidup kita akan suci dan kudus. Aduh. Kita renungkan. Tiap hari kita renungkan. Tuhan. Apa masih ada batu-batu di hati saya. Saya belum bisa suci dan kudus. Dan itu kita harus menangis di kaki Tuhan. Karena banyak hati kita di belom penipu. Kita tidak tahu hati kita yang paling dalam. Apa motif-motif kita semuanya. Aduh. Itu semua telanjang di mata Tuhan. Dan kalau sudah bersih hati kita pasti katanya. Hati kita suci dan kudus. Jadi kalau belum. Aduh. Itu yang kita selalu minta sama Tuhan. Tuhan bersihkan. Masa kebodohan saya luar biasa. Sampai kita bilang sama anak-anak. Aduh. Mama rasakan begitu banyak kekurangan mama dalam mendidik kamu. Tapi sekarang mama sudah belajar. Doakan mama untuk jadi mama yang betul-betul takut akan Tuhan. Untuk mama boleh diubahkan. Paling tidak kita keluarga dan anak-anak akan sambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Tante Marce dan Kak Sandy tambahannya. Terima kasih. Jadi puji Tuhan ya. Semua yang Tuhan berikan sekarang. Teman-teman yang saling menguatkan. Apapun. Dan terutama adalah apa? Firman Tuhan yang sudah Tuhan kasih berlimpah-limpah kepada kita. Apakah di saat itu semua kita masih mau komplain kira-kira? Apakah dari mulut kita masih mau keluar komplain? Kalau di dalam masa kelimpahan kita komplain, apakah di masa kesukaran kita pun akan menjadi orang yang pertama kali komplain juga? Karena kita lihat Gedi, semua orang yang banyak komplain, akhirnya nggak bersama kita lagi. Sedih banget kan? Betul, betul. Itu sudah dari awal ya Tante Marce, langkah-langkah kita. Sama. Semua orang yang keluar sama tipenya. Betul yang dibilang. Sama sekali. Betul. Bukannya kita saling membangun ya. Kita saling bantu, saling doakan, saling menegur, tapi terlalu banyak komplain-komplain yang sangatlah nggak membangun sama sekali. Bukan suatu komplain yang nggak mengarahkan kepada Tuhan Yesus, tapi mengarah kepada hal-hal yang nggak membuat orang selamat gitu ya. Bukan main. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih tentang kenapa orang bisa bertahan dianiaya ya. Kenapa orang bisa bertahan dianiaya. Kita baca ini paragraf selanjutnya masih. Jadi yang kita sejauh ini kita sudah pelajari bahwa mereka apa? Mereka merasa bahwa ketika dianiaya, ketika dicobai, itu langkah-langkah yang membuat mereka dekat sama apa yang mereka cari. Jadi Tante Marcik, ketika orang cari dunia, kira-kira ada penganiayaan dan pencobaan, apakah akan membuat mereka semakin jauh kira-kira dengan mereka punya dunia. Jadi apakah ketika ada pencobaan penganiayaan untuk orang-orang yang cari dunia, itu adalah suatu hal yang nggak enak kira-kira. Iya. Karena mereka akan jauh dari hal dunia mereka kan. Mereka akan dipotong dari kesejahteraan dunia. Tapi kalau orang yang cari surga, pencobaan dan penganiayaan adalah langkah-langkah yang membuat mereka lebih dekat pada surga. Oke. Sampai kita baca kutipan ini, kita akan minta lagi ya. Tante Nuning, boleh baca Tante Nuning? Ini di GC 41.2 ya. Ini sekarang kita akan baca apa yang mereka lakukan di zaman dahulu. Ketika mereka dapat aniaya, mereka saling kuatkan, mereka pikiran, mereka bilang, aduh ini kita sudah mau dekat sama upah kita, perhentian, rest, betul? Dan apa lagi yang mereka lakukan? Tante Nuning, boleh baca? Oke. Seperti hamba-hamba Allah pada zaman dahulu kala, banyak dari mereka yang disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka menerima kebangkitan yang lebih baik. Tante Nuning, mereka lebih pilih disiksa dan nggak dibebaskan supaya mereka dibangkitan. Apa di Tante Nuning? Di apa? Menerima kebangkitan. Supaya mereka dibangkitkan. Apakah Kak Sten, mereka percaya bahwa mereka punya pagar eternal life nggak pernah lepas dari mereka? Ya, aduh bukan main ya. Ini orang-orang dulu semua punya konsep sama kayak Ayu. Jadi apakah kira-kira kalau orang yang selamat konsepnya sama semua nggak Kak Sten? One mind semua nggak? Polanya semua sama. Bukan main ya. Oke, lanjut lagi Tante Nuning. Hal ini mengingatkan pada pikiran mereka, kata-kata guru mereka. Yang bila mana dianiaya demi Kristus, mereka akan sangat bersuka cita karena besarlah upah mereka di surga. Jadi Tante Nuning, mereka lihat aniayanya atau lihat upah di surganya? Kehidupan kekalnya yang mereka lihat. Betul? Jadi kalau kita ada aniayanya di depan kita, apakah kita lihat itunya? Apakah kita lihat pandangan surga atau pandangan dunia? Betul? Kita lihat yang mana pertanyaannya? Kita ada dua pilihan. Betul? Lanjut lagi Tante Nuning. Karena demikianlah juga Nabi-Nabi dianiaya sebelum mereka. Halo? Karena demikianlah juga Nabi-Nabi dianiaya sebelum mereka. Mereka bersuka cita karena mereka dianggap layak menderita demi kebenaran. Aduh. Halo? Ya, dengar di. Ya, dengar-dengar. Dan nyanyian kemenangan berkumandang naik dari dalam api yang mengamuk. Aduh, jadi apakah dalam api pun mereka nyanyi? Tante Nuning. Karena mereka bilang, saya akan, saya puji Tuhan, saya bisa layak menderita demi kebenaran. Betul? Karena apakah Kristus yang tidak layak untuk menderita untuk kita sudah menderita? Jadi apakah adalah suatu hal-suatu yang layak kalau kita bisa menderita demi Kristus? Setuju? Lanjut. Dan nyanyian kemenangan berkumandang naik dari dalam api yang mengamuk. Oleh iman mereka memandang ke atas. Mereka melihat Kristus dan malekat-malekat menghadapi peperangan surga. Memandang kepada mereka dengan penuh perhatian dan menghargai kesetiaan dan keteguhan hati mereka. Jadi Tante Nuning, kalau kita dianiaya, apakah kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat sedang dan seluruh alam semesta sedang perhatikan kita? Betul enggak? Dan sangat menghargai kita punya kesetiaan dan keteguhan hati kalau kita memang mau berdiri untuk kebenaran. Main-main ya. Lanjut lagi Tante Nuning. Satu suara turun dari tahta Allah kepada mereka. Tindaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengharuniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, Yudwaj. Aduh. Ini siapa yang setia sampai mati? Gereja apa? Remnan. Remnan. Eh, bukan. Filadelfia hidup-hidup saya. Oh, Filadelfia kalau gereja. Iya, iya. Yang setia sampai mana apa? Smyrna. Smyrna, betul? Ini dia. Ya, Smyrna. Smyrna, betul? Jadi apakah mau lewat kematian, lewat 144 ribu, yang penting Tuhan dimuliakan? Apakah itu konsep semua orang yang selamat? Kalau lewat ini saya Tuhan dimuliakan, silakan Tuhan. Betul? Iya, iya. Aduh, itu dia. Karena Tuhan sudah menanggung sesuatu yang nggak layak dia tanggung. Sedangkan saya layak untuk terima itu, saya masih mengeluh lagi. Bayangkan. Apakah orang-orang ini berkonsep semua? Lebih baik saya menderita sekarang daripada saya menderita kematian ketiga. Betul? Kematian terakhir. Apakah semua sudah jelas kenapa orang-orang Kristen bisa bertahan di dalam aniaya? Apakah sudah lihat bahwa mereka lihat masa lalu? Apakah mereka ketinggalan aniaya, mereka pandang ke belakang terus? Bagaimana cara Tuhan memimpin nabi-nabi zaman dahulu? Mereka ingat itu semua yang menjadi bahan kekuatan. Mereka katakan, mereka ulang-ulangi perkataan itu kesesama mereka. Betul? Ayo, bertahan, bertahan. Apakah ucapan yang keluar dari umat-umat yang bertahaman dari dulu, apakah ada nggak yang sia-sia kira-kira? Apakah mereka bahas terus bagaimana supaya dikuatkan dari kelemahan-kelemahan, keraguan? Betul? Nggak ada dari umat-umat zaman dahulu yang keluar kata-kata keraguan, yang komplain semua. Aduh, bukan main. Nggak ada ya. Kita lihat baca sini. Apakah ada? Apakah ada yang komplain? Nggak ada. Bukan main ya. Siapa yang mau komplain kira-kira dengan kebaikan Tuhan? Ada nggak? Kalau semua yang terjadi di kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan, kira-kira ada yang angkat tangan mau komplain? Orang yang komplain adalah orang yang nggak pernah sadar kalau semua yang terjadi itu kebaikan Tuhan. Makanya selalu komplain. Betul? Tapi kalau orang yang sadar bahwa tiap detik kehidupan adalah kebaikan Tuhan, nggak akan pernah komplain. Ya, silakan. Sebelumnya komplain itu sampai di mana? Misalnya gimana? Oke, jadi kategori komplain itu seperti apa ya? Jadi contohnya... Sampai disarap apa gitu loh. Jadi kalau menurut Tante Nuning, kita mau lihat ya, Tante Nuning punya pemahaman komplain, kira-kira contohnya seperti apa? Kalau Tante Nuning punya pemahaman sejauh ini. Sebelum Tante Nuning tanya, ke kategori Tante Nuning komplain kayak gimana kira-kira? Waktu Om Gun mau country living. Gimana Tante Nuning? Tante bilang begini, kalau kamu mau country living, kamu harus siap gitu loh. Karena apa? Tante kan tahu seleranya Om Gun soal makanan. Sementara kan Tante belum siap untuk country living gitu kan. Nah, kamu di sana tuh siapa yang urus? Dia bilang bisa, bisa, bisa. Ternyata dia sakit. Nah, itu akhirnya kan Tante komplain. Kan kamu nggak bisa aku percaya, kamu gini-gini-gini gitu kan. Nah, itu kan komplain buat saya tuh waktu dia country living. Tapi sekarang Tante udah ikhlas lah apa. Jadi, kamu mau bener-bener reformasi kesehatan atau tidak itu adalah pilihan. Saya bilang gitu, jangan cuma karena kamu ikut-ikutan, terus kamu untuk makanan nggak bisa jaga. Oke, untuk kamu berkebun memang senang. Udara bagus, apa bagus tapi untuk makan kamu belum bisa. Nah, akhirnya sekarang Tante itu semua adalah pilihan gitu. Jadi, itu salah satu kembang-kembang Tante. Terus, kemarin waktu Iyut memutuskan tidak ambil sekolah, kan Tante dua minggu nangis lho. Aduh, sedih banget gitu. Tante gimana mau menghadapi pertanyaan orang-orang di sekitar Tante gitu. Terus, akhirnya setelah dua minggu Tante pikir, oke Tante ikhlas. Sekarang Tante bisa jawab. Iyut, kalaupun saya jelasin kamu nggak ngerti kenapa Iyut nggak sekolah. Jadi, Tante jawabannya cuma gitu aja. Jadi, komplain yang sampai di mana gitu yang membuat kita itu ternasangsi. Oke, jadi komplain itu adalah sesuatu yang sudah meragukan kuasa Tuhan, Tante Doni. Jadi, contohnya apa ya? Contohnya kayak bangsa Israel lah. Nggak usah jauh-jauh kan? Nanti boleh kasih masukkan semua ya. Yang dari Zoom tentang komplain. Jadi, kita mau selesaikan dulu. Habis itu, minta tolong kalau ada menurut teman-teman, apa sih komplain itu ya? Nah, kita cuma mau kasih contoh bangsa Israel. Jadi, ketika Tuhan sudah kasih burung, apa sih, mana, betul? Sudah kasih penyakitensi, betul? Masih ada kesempatan untuk apa? Nggak puas. Jadi, ketidakpuasan dengan apa yang terjadi, membuat terus habis sudah nggak puas, diceritain ke orang lagi, ketidakpuasannya, itu udah kategori komplain. Itu kategori komplain. Jadi, ada ketidakpuasan gitu loh. Padahal semua adalah karunia Tuhan, udah tuntunan Tuhan, tapi ada rasa nggak puas, rasa bersungut-sungut, itu semua kategori komplain. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Kita saling menambahkan ya. Kalau kita ada yang kurang, saudara-saudara boleh tolong tambahkan kita supaya kita punya firman Tuhan ini komplit. Ber-Alex, ada mau... Silahkan, Tantan Noni. Eh, Ber-Alex. Nggak. Ini konsep, konsep ya. Konsep ini kita... Kita punya konsep. Yermia, ayat 12. Eh, Yermia ayat 12. Yermia 12. Yermia 12, ayat 5 dan 6. 12, ayat 5 dan 6 ya, Ber-Alex. Ayat 5 aja, ayat 5. Ayat 5 aja. Oke, oke. Sebentar ya, si copy dulu. 12, ayat 5 ya. Ini, oke. Ini siapa? Ber-Alex, silahkan. Nah, ini. Ini satu... Satu tantangan untuk kita. Ini dalam pengertian konsep komplain ya. Maksudnya, ya, penyeluhan-penyeluhan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa dantram, apakah engkau berbuat di hutan berluka sungai rana ini? Jadi, kalau kita berlari dengan orang berjalan kaki saja, artinya kalau masalah, ya, yang kecil-kecil kita sudah rasa, ah, ini berat, ini terlalu membuat kita, ya, pokoknya membuat kita mengeluh. Jadi, bagaimana kalau berlari dengan kuda yang begitu cepat, artinya kita, bagaimana kalau saya belum Sandelo saja, dalam situasi belum ini saja, kita sudah tidak merasa dantram, apalagi di zaman Sandelo dan TOT, Time of Trouble, dan semua itu, waduh, itu tuh memang kita akan digencet. Kita akan digencet abis-abisan, semua-semua akan diambil dan semua akan digencet abis-abis-abis. Nah, ini konsep pengeluhan ini, antara untuk komplain-komplain sama Tuhan, ini, jadi di zaman ada damai, engkau tidak merasa dantram, artinya di zaman damai seperti ini, kita biasa komplain dan segala macam, apalagi engkau di hutan, ya, belukar, atau lari ke gunung yang, ya, ini, artinya dalam konsepnya ini, bukan berharus-berharus mengeluh yang bagaimana, tapi ya, kalau kita ditampai yang masih damai, masa damai masih kita sudah komplain, bagaimana dengan kalau berhadapan dengan masa yang sukar, ya, yang tidak ada damai, itu pasti kita punya komplain lebih tambah, tambah naik lagi. Dan semua yang komplain itu, pelajarannya itu 40 di padang berantara. Kalau kita mau lihat dia punya konsep komplain, mereka semua mengeluh, mereka semua bersungut-sungut kepada Musa. Nah, itu, itu memang itu pelajaran komplain yang paling mantap, perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanan, itu sudah, semua sudah sangat jelas sekali. Mereka punya pengusungutan, mereka punya pengeluhan dan segala macam, sampai-sampai turun jadi kemurtadan dan semuanya yang mereka bisa buat. Nah, itu lah. Itu memang itu semua termasuk dalam kategori pengeluhan atau komplain, atau bersungut-sungut. Nah, ini. Jadi, ini, kita baca ayat ini bisa menolong kita untuk memikirkan dalam situasi damai, kita masih komplain, ya, atau tidak merasa tentram, atau masih komplain. Dan, apalagi kita berada di tempat yang harus menantang kita, ya, tidak memiliki apa-apa lagi, dan semua early support di cut off, wah, itu, itu bukan main-main, itu komplain, itu tidak bisa di komplain, memang semua support dunia atau dukungan dunia akan diputuskan. Dan, wah, itu memang luar biasa, kalau kita punya, kalau kita belajar mengenai pencobaan Tuhan Yesus di Barang Belantara. Dan itulah, kita akan hadapi itu ke depan. Dari saya, seperti itu. Terima kasih, Berit Alex. Ada yang lain kira-kira tentang komplain? Sebelum kita tutup. Adakah? Ini komplainnya, komplain sama Tuhan, ya, dia. Oke, kita mau lihat, ya, apa itu komplain. Kita baca kutipan saja, kita ada ketemu kutipan, yang jaga menguatkan kita semua, ya. Biasanya komplain itu, karena apa sih, Tante Nuni? Komplain itu terhadap yang benar atau yang salah? Eh, komplain? Ya, terhadap yang... Bukan sih, gimana ya? Kalau komplain, kita kira sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar kita komplain? Komplain itu yang nggak sesuai dengan hati kita, gitu, biasanya. Aku mau yang ini, tapi kok yang terjadi ini, gitu. Nah, itu dia, itu langsung kita komplain, kan, karena nggak sesuai, kan? Oke, kita mau baca kutipan, ya. Dan ini kayaknya kutipan kita terakhir sebelum kita tutup, ya, pelajaran kita. Oke, mari kita lihat. Di GW 372.1, ini belum di-translate, ya. Biarlah pendeta-pendeta kita, teachers, harus merepresentasikan cinta Tuhan kepada orang-orang pada suatu dunia yang sudah jatuh, betul? Dengan hati yang sudah leleh dalam kelembutan, biarlah firman Tuhan itu diucapkan, betul? Biarlah semua orang yang ada kesalahan harus di-treat dengan apa? Kelembutan Kristus, betul? Jika itu adalah orang yang kamu lagi kerja, misalnya ada orang yang error, betul? Jangan cepat-cepat langsung ambil kebenaran untuk lempar ke dia. Biasanya gitu nggak, Tantanu, nih? Iya. Betul? Jadi kalau ada orang yang salah, kita langsung, hey, lihat ini, kita lempar kebenaran itu ke mereka, betul? Lalu dia bilang, jangan tekan dia, kalau ada orang salah, jangan tambah ditekan, betul? Jangan kritik atau mempersalahkan, terus dia bilang, ingat, bukan kita nggak berani tegur, orang yang salah harus di-treat dengan apa? Gentleness of Christ. Ini konsepnya, ya. Bukan berarti kita nggak boleh jangan tegur-tegur orang, ya. Kalau ada salah, kita harus tegur, kan? Tapi harus pakai caranya Kristus atau kita? Kita. Oke, caranya Kristus, kan? Lalu bilang, ingatlah, kamu sedang represent siapa? Kristus. Di dalam kelembutan dan, di dalam kerendahan hati dan kelembutan dan cintanya, betul? Betul. Betul, terus Mrs. Sweet bilang gini, kita harus siap, betul? Kita harus siap untuk bertemu dengan apa? Ketidakpercayaan dan juga pertentangan. Itu pasti akan muncul dalam kehidupan kita, betul? Lalu dia bilang, karena kebenaran akan selalu bertentangan dengan elemen-elemen ini. Yang selalu membangkitkan elemen ketidakpercayaan dan pertentangan. Jadi kalau ada kebenaran, apakah pasti ada oposisi? Pertentangan, betul? Lalu dia bilang, kamu akan bertemu oposisi yang paling pahit. Betul? Ya. Tapi dibilang. Tapi janganlah kamu apa? Denounce. Denounce itu kayak apa ya? Boleh bantu nggak denounce ini apa? Boleh cari? Denounce itu kayak... Bukan. Bentar ya, kita mau cari ya. Semoga ini... Oh ya, oke. Makasih ya. Kalau kamu... Kalau kamu ada oposisi yang paling pahit, jangan jelah kamu punya apa? Musuh. Betul? Mereka dapat berpikir sebagaimana Paul, mereka sedang melakukan apa? Kerjaan Tuhan. Tapi kita harus manifest apa? Kesabaran, kelemah lembutan, dan penderitaan yang panjang. Jadi apakah ini suatu penderitaan kalau lewat oposisi yang pahit? Betul? Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia. Apa sih komplain itu? Salah satu komplain apa sih? Dia bilang. Nah, jadi... Jangan itu dulu. Oke. Biarlah kita jangan merasa bahwa kita punya ujian yang besar, berat untuk ditanggung. Lalu dia bilang. Konflik-konflik yang besar sekali, berat untuk ditahan. Untuk dalam apa? Merepresentasikan kebenaran yang tidak apa? Populer. Betul? Lalu dia bilang apa? Jadi apakah komplain itu sering muncul ketika ada ujian besar enggak, Tante? Betul? Jadi pas ujian besar mulai komplain. Kenapa kok kayak gini? Itu udah termasuk komplain. Betul? Itu dia. Langsung dibilang begini. Kamu pikirkan saja Tuhan Yesus bagaimana Dia sudah menderita untuk kamu. Dan disuruh apa, Tante Nuning? Diam. Habis itu. Betul? Lalu dibilang. Walaupun kamu disalah artikan, dituduh-tuduh, dicelah, jangan buat komplain apapun. Itu dia. Jangan bicara mengeluh. Ini dia. Jadi apakah pengeluhan sudah termasuk komplain? Betul? Betul? Dan biarlah, jangan ada pikiran untuk menghina, untuk mengejek orang yang buat itu, masuk ke dalam pikiranmu aja enggak bisa. Bayangin Tuhan Yesus murni sekali enggak, Kak Sten? Aduh. I understand. Bukan main ya. Sangat murni. Murni banget. Bahkan ketika dia di depan, dia ada musuh yang hina-hina dia, enggak ada benih kebencian sedikit pun masuk ke pikirannya. Ada enggak? Aduh. Kalau kita kira-kira, Tante Nuning, ada orang yang jahat di depan kita, kira-kira pikiran kita jalan-jalan enggak? Oduh, dia begini. Bukan masalah. Dia begitu. Aduh. Bukan main ya. Bukan bisa begitu. Oh, oke. Udah tutup, sahabat ya? Iya, Jakarta. Udah ada Maghrib. Azan ya? Oke, satu. Boleh ini ya? Boleh satu. Satu kali lagi aja. Ini ya, satu. Habis ini kita sudah tutup ya. Dia bilang, kamu harus memperlakukan kamu punya diri dengan kerendahan hati kepada semua orang yang error. Ini kan ada yang, tadi Tante Nuning kan ada sedikit konflik sama Mas Gun kan? Terus Tante Nuning komplain kan? Betul? Ini. Terus, for you were not you yourself presently. Terus dia bilang, bukankah kamu dulu juga pernah buta di dalam kamu punya dosa? Bilang gitu. Dan karena Kristus sudah sabar sama kamu, bukankah kamu harus sabar juga sama orang lain? Betul? Tuhan sudah berikan kita banyak peringatan-peringatan. Sudah nasihat-nasihatan. Harus baik terhadap semua orang, walaupun yang menentang kita. Lalu dibilang ini ya, langsung gini aja. Biarlah hidup kita disemunyikan dalam Kristus, dan biarlah kita kenal Kristus secara pribadi atau dari orang? Secara pribadi. Dan kalau kita kenal secara pribadi, kita bisa di-present kepada dunia. Biarlah doa kita sehabis ini, Tuhan, ajarlah saya untuk melakukan, bagaimana melakukan, apa yang Yesus lakukan. Betul? Lalu, dimanapun kita berada, biarlah kita punya terang, bisa bersinar kepada kemuliaan Tuhan, dan inilah yang harus menjadi perhatian yang paling besar dan yang paling penting dalam kemuliaan kita. Puji Tuhan ya. Jadi itulah kita punya tentang komplain, bahwa itu nggak bisa ya kita lakukan kalau kita mau bekerja dalam Kristus, menghadapi oposisi, memperlakukan orang yang salah, kita nggak bisa komplain. Oke? Oleh karena itu, kita akan tutup, kita punya hari sabat ya Tante Nuni? Ya. Di Jakarta terlebih. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Sion untuk seperti biasa kita tutup. Apa ya lagu hari sabat, Shay? Nggak, maksudnya. Oh, iya, oke. Lagu Sion nomor ini aja ya, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang sebagai tutup sabat, lagu tutup sabat untuk Jakarta dan doa tutup Bible study habis ini ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oh. Sorry ya, ada putus dikit. Kita nyanyikan, Bila Laut Kehidupanku Bergelombang. Lagi berdoa, Oh, lagi berdoa ya. Oke, oke. Kalau gitu kita tunggu aja ya. Baru kita tutup sama-sama lewat lagu ya. Oke. Oke, oke. Kita akan nyanyi ya sama-sama sebagai lagu tutup. Lagu tadi kita. Bila Laut Kehidupanku Bergelombang, Bila Tawar Hati dan Rasa Tasna, Hitung satu-satu skala berkatmu, Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkatmu, Yang diberikan Tuhan yang waktu. Satu-satu hitung berkatmu, Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Adakah berat hatimu serta kacau? Adakah berat salibmu di atas kau? Hitung satu-satu dan hatinya yang berat, Akan bergemar dan tak lagi tenang. Hitung satu-satu berkatmu, Yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu, Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang yang mewah, Ingat harta surga terlebih indah, Berkat-berkat yang tak dapat dibeli, Akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkatmu, Yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu, Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, Ingat kelepasan Tuhan mau berikan, Dan malaikat Tuhan juga mau jaga, Sepanjang perjalananmu dalam dunia. Hitung satu-satu berkatmu, Yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu, Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Oke, sebagai doa tutup, Kita minta berada Alex untuk berdoa ya. Mari kita berdoa, Bapak di dalam kerajaan surga, Pada saat akhir dari pembelajaran Alkitab kami, Yang mana Tuhan sudah memberikan waktu yang indah Di hari sabat ini, Sepanjang hari sabat ini kami isi, Untuk mendengarkan, Mempelajari pengalaman umat Tuhan, Yang Tuhan sudah jaga mereka, Baik waktu dahulu kalah, Dan sementara terjadi, Dan yang akan terjadi peristiwa ini, Akan terulang kembali. Bapak di surga, Biarlah dengan kenyataan firmanmu, Yang sudah begitu jelas bagi kami, Masih-masih. Biarlah masing-masing mengambil ini sebagai satu pengetahuan, Sebagai Suatu intelektual, Bagi masing-masing, Dan bukan saja Hanya mencapai intelektual, Di dalam mengetahui akan Rahasia-rahasia ini, Tetapi biarlah Tuhan, Ini juga akan Membuat kehidupan Rohani kami, Atau kehidupan spiritual kami, Supaya kami dapat Hidupkan ini di dalam Kehidupan kami, Tidak mengeluh, Tidak bersumut-sumut, Tetapi Selantiasa Bersuka cita Selalu, Sehingga Nama Tuhan saja dipuji, Dimuliakan Di tengah-tengah hidupan kami masing-masing. Tuhan, Biarlah Tuhan Oleskan Mata rohani kami yang buta ini dengan Firmanu, Minyak yang Tuhan Bawa untuk kami beli, Yang Tuhan telah jual, Tuhan Yesus sendiri datang Dari hati ke hati Untuk mengetok Pintu hati kami Untuk dibuka Untuk kami bisa Mendapat Pemulihan dari surga, Supaya kami dapat Membeli minyak Yang Tuhan Tawarkan bagi kami, Dan juga Tuhan Memberikan kepada kami Jubah kebenaranmu, Supaya menutupi Ketelanjangan kehidupan kami, Karena Jubah kami ini adalah Semata-mata kain larah, Kain kotor, Biarlah kami memakai Jubah kebenaran Yesus, Dan Tuhan Berikan kesanggupan Bagi kami untuk kami Bisa melihara jubah ini, Jangan Kotor dan ternodah Oleh Perbuatan melayani Keinginan daging kami Masing-masing, Sehingga kami Berdosa dihadapan Ratmu, Dan akhirnya Kami tidak bisa Dimitraikan. Bapak, terima kasih atas Kekuatan Kuasamu Yang sanggup untuk Membuat kami Tidak berdosa, Tidak jatuh Sebagaimana Jurah 1 ayat 24 Bapak, Bapak, berdosa Inilah doaran Sembayang kami, Pimpin kami di Satu minggu, Minggu peperangan, Minggu Perjuangan, Melawan Daging kami Masing-masing, Melawan diri Masing-masing kami, Biarlah kami menang Atas diri kami Masing-masing, Sehingga Tuhan lah yang hidup Di dalam kami, Bukan kami yang hidup. Bapak, inilah doaran Sembayang kami, Karena kami sudah berdoaran Mengucap syukur Kepada Bapak dalam kerajaan Sorgam. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih.